PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Tuhan ngomong pada saya kalau saya dosa aku beri kamu kuasa yang tiada tanah dibuka kenapa? Tepes tumbang bayi mati lebih 25 dengan satu pot bayi mati 25 bayi bayi yang dipulis mati keluar satu pot saya bilang tinggal 9 minum ini besuhanamu lahir selamat amin anak jilmai nama saya udeksasi di seluruh utama yang lalu jadi Tuhan menyatakan mengapa kamu tidak cari tanda-tanda yang maksud wujat-wujat jadi kalau anda kesini cari tanda-tanda dari wujat gereja mucijat gereja kelas mahasiswa amin saya tidak saya tidak pernah minta-minta saya tidak pernah minta-minta tapi saya selalu diberkati Tuhan amin saya tidak pernah minta-minta jadi kalau ada pendidak kadang-kadang Pak Padri utang-utang ini rumbar utang Pak Padri bukan satu dua orang minta sumbangan surat saya ketemu pengusaha besar suatu hari Bapak dulu kan minta sumbangan surat manusia tidak pernah minta surat saya kirim surat belum pernah saya belum pernah kirim surat kepada pengusaha minta never kalau saya minta surat tidak ada kuasa karena Pak orang minta-minta tidak ada kuasa orang minta-minta tidak ada kuasa amin sudah dapat uang bagaimana bangun gereja saya ke Istanbul itu gereja pertama Istanbul mau 10 ribu ada di Istanbul saya keliling saya menyakin Tuhan amin ingin punya gereja seperti ini tapi lebih kecil yang 2-3 ribu saya menyakin Tuhan kasih di gereja saya ini prototep gereja pertama itu Pak Sip datang kepada saya Pak Pak Sip saya bersama tahun membangun gerejamu Pak Sip bilang Tuhan Tuhan pasti kasih dana amin saya punya iman Tuhan kasih dana maka saya doakan orang bebas hutang 1 juta eh bukan berkati 10-20 juta bisa bangun doa bersama Ibu 10 menit 10 menit KKR diminta doakan hutangnya banyak saya bilang kasih kamu kamu besok tanganmu kasih minyak pintu meeting di Singapura kamu pegang rebuk malam dia rapat di Singapura saya bilang sebelum masuk pintu meeting kamu tabuk pintu kamu tidak jadi paus mengatakan minyak kebahagiaan kenapa dengan sahabat bisa membagikan orang hutang 5 juta dua lebih lunas di dunia tidak pernah ada lebih-lebih M maka itulah kalau gereja muci jatso gereja iso bes mengatakan gereja yang kelas mahasusi bandetanya pernah ke mahasusi yang ngomong iso bes bandetanya Surabaya saya pernah ke mahasusi ketemu ibu saya umumnya 90 tahun lebih seperti gadis para ibu anda ingin seperti gadis di surga perjaman dengan saya satu orang martir anda jadi memulai amin jadi kelas mahasusi anda memulai anda muda mari berjuang jadi ada gereja muci pertama kedua yaitu terima tubuh di isus hanya gembala martir mana ada gembala mau kenrakan saya yang ketemu saya ini yang mau ke neraka seum kaki Tuhan ermah Tuhan ambat tidak musul kesak ke neraka Tuhan padahal saya pernah di paksa sebilitan kalau enggak mau ke neraka saya lihat neraka pertama saya takut tapi saya lihat neraka orang teriak betul saya enggak sampai hati seorangnya mau korban orang lain maka geja tebas geja kuasa besar anda harus tahu bahwa kenapa gembalanya martir Tuhan bisa berkat apa waktu Tuhan sangat musulkan neraka bahas di hari nasar kamu martir serodong kalau saya tidak berkat hari ini saya dupung raka saya dusta kenapa ada orang saksi dusta kesurga aneh bilang ketemu Tuhan nanti kalau kaya mat dia njemur dia khusus ada saya dengar di youtube kalau Yesus datang di langit jeput anda semua anda ikut terbang bukan Tuhan bukan satu-satu jeput orang bukan caranya aneh itu orang di youtube saya dengar kalau pendustat jangan dengar maka kita tolak pendustat harus dihancurkan karena itu roh hebris pendustat lagi kerja kelas maksud kerja mujah amin yang kedua nerima tubuh desa yang ketiga kalau ingin punya orang surga Tuhan yang ajar saya ajar saya baca di bayu 247 Tuhan yang ngatakan kalau anda ingin di surga ingin terbang kapan anda jaga keluarga hidup yang suci amin baca wahyu 247 firman Tuhan dalam wahyu 2 ayat 4-7 namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat barang siapa menang dia akan kuberikan dia akan kuberi makan dari pon kehidupan yang ada di taman firdaus alah demikian firman Tuhan maksud saya Anda pernah cacu tinta kasih maulah saya cacu tinta lihat istri percaya saya gak pernah lihat mukanya dari samping jadi tamu pegawai saya dari samping saya Tuhan saya cinta dia saya janji setia saya ingin dia iman istri saya Anda tahu malamnya saya langsung ngimpi nikah kebesaran saya telpon eti saya ngimpi kamu istri saya dia tertawa-tawa bilang tidaknya ibunya kenapa ada orang ngejak kawin saya punya iman saya punya iman ke surga ketemu Tuhan saya punya iman di istri saya tadi pagi saya rasa mau saya jaga saya jaga saya jaga saya ingin bersama istri punya rumah di surga men bapak ibu bapak jangan punya pacar kalau anda punya pacar enggak bisa punya rumah di surga para ibu jangan punya pacar Tuhan kata jaga simulah anda enggak punya rumah di surga mari kita berjuang dan yang ketiga saat kemas anda dan saya jaga simulah kalau hilang kasih jadi debu tanah anda atau ibu tempat saya tahan jadi kalau maaf para ibu saya ingin anda jaga surga di masuk kelas kastil seperti rumah charles kelas masuk rumahnya gede harus berjuang mari mulai sekarang berjuang para ibu berjuang punya rumah di surga amin Tuhan ngatakan kalau anda hilang kasih para ibu jadi debu tanah yesus ngomong makan setan di Tuhan ngomong masuk ke bumi dalam artinya bersama setan para kita tidak mau bersama setan amin kita harus ke surga amin para ibu doa saya anda tidak mau ke bumi gak mau ke terangka gak mau sama setan anda dan saya berjuang ke surga bin jadi ke kelas masuk si ada menjat kedua yaitu rima Tuh dan Tuhan mengatakan anda yang ketiga keluarga mari bersama saya berjuang jadi berkata anda sangat besar Tuhan Yisus telah disalib anda nangis saya selalu nangis ikut Tuhan Yisus menggambarkan yaitu ditumpah di tiga untuk apa ganti tubuhmu jadi tubuhmu bukan melek you lagi melek Yesus amin firman Tuhan nantakan melek Yesus bukan melek anda lagi tebus tebus ibadah ibadah yang sejati ibadah yang mulia mersembahkan tubuh kita gak boleh dibersembahkan pada orang ketiga amin amin kalau anda tidak tubuh Tuhan katakan tidak tubuh maaf masuk perut bui kita tulang perut bui anda dan saya bersama di surga anda punya mereka jaga kalau anda sampai lalai hari ini seruan saya saya ingin bersama anda tetangga amin maka mari berjuang lupanya lalu jangan sampai lagi ibadah yang sejati yang berjuang ke tubuh kita kan tubuh kita milik Yesus tebus Yesus maka kita serahkan tubuh kita berjuang anda jangan sampai saya enggak dunia saya kalau mau kaya raya saya ingin punya iman saya menjadi orang tertentu orang yang punya apa itu saya saya punya iman the best termasuk saya punya iman the best umur 40 tahun punya iman jadi jangan berusaha besar tercapai jangan berusaha besar diatur pulisan raksasa saya tercapai kalau anda dan saya nanti anak-anakmu harus punya iman gede bukan saja iman duniawi tapi iman masuk surga amin yang utama mari kita berjuang masuk kerajaan surga selamat diatur diatur Terima kasih.